Capres modal polling doang Ya, Jokowi dulu canggih Dia newat 90an polling Tiap 2 minggu hasilnya Jokowi naik terus Terus media berbayar Nah, teknik ini diikuti lagi oleh yang sekarang ini Oleh Ganjar Ya kan? Polling yang dia sewa 7 biji Satu-satu jelasin Ibu, kalau ibu maju Ibu gak bakal menang Tapi kalau PDIP Ajukan Pak Jokowi Pasti menang Dan yang lebih penting lagi Ada bonus Jokowi PDIP bakal naik dari 16,5% ke 39% PDIP hanya naik dari 16,5% ke 18,5% Cuma 2% Kita sudah lewati Pemilihan orang Dengan model pencitraan Hasilnya kayak gini Stok Ini waktunya tinggalkan Pemilihan Presiden lewat pencitraan Terima kasih telah menangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, jelek-jelek Rital Ramdi itu yang membantu mengedit ADART PAN Salah-salah pendiri PAN Ya, cuman waktu itu Mas Amin minta saya masuk Jadi ketua PAN, saya nolak, saya usulkan dokter Arif Arimah Kemudian Bang Taufik Dimas ujukin saya Misalkan kamu harus jadi ketua PDB Kita menolak Gus Dur panggil, kamu pilih apa aja jadi ketua PDB PKB, asal jangan gantiin saya Kenapa saya mau tetap independen? Karena harus ada yang menyuarakan aspirasi rakyat Mohon maaf kalau aspirasi partai kan tentu banyak kepentingan Ya, dan wajar namanya partai Dan dalam demokrasi memang harus ada partai Tapi ada 40% rakyat kita pada dasarnya non-partai Nah, mereka konstituennya Rital Ramdi Itu aja dah gambarnya Nah, yang kedua hari ini banyak capres-capres Seperti Pak Marzuki Alagat Ali katakan tadi Capres modal polling doang Ya, Jokowi dulu canggih Dia newat 90an polling Tiap 2 minggu hasilnya Jokowi naik terus Terus media berbayar Nah, teknik ini diikuti lagi oleh yang sekarang ini Oleh ganjar Ya kan? Polling yang udah sewa 7 biji Media berbayar Ya, pokoknya naik Tiap 2 minggu kan ada upgrade Tapi Pak Mega pun ada tipu urusan begini Karena 9 urusan survei itu Ngadep sama Mbak Mega, Bang Taufik, Tenggung Umar Satu-satu jelasin Ibu, kalau Ibu maju, Ibu gak bakal menang Tapi kalau PDIP Ajukan Pak Jokowi Pasti menang Dan yang lebih penting lagi Ada bonus Jokowi PDIP bakal naik Dari 16 persen Ke 33 persen Gila gak bonusnya itu Yang lain bilang bakal naik Ke 35 persen Ke 34 persen RNG itu dari 32 sampai 39 persen Dan mereka presentasinya canggih Pakai tabel, grafik Akhirnya Bang Mega sama Bang Taufik Sampai last minute Bang Mega sama Taufik itu gak mau Jokowi Akhirnya setuju Betul, pembilan umum Jokowi menang Tapi PDIP hanya naik dari 16,5 persen ke 18,5 persen Cuma 2 persen Mbak Mega marah sekali Sebagai bonus Jokowi udah benar gak rame Ya taruh lah Mbak Tuan Jadi menko kan gitu aja Politik Indonesia ini kecil Bukan pikiran-pikiran besar Bukan ide-ide besar Buat nyelamatin bangsa kita Nah kita sudah lewati Pembilan orang Dengan model pencipaan Hasilnya kayak gini Saya mau maaf Saya kan kenal Jokowi jauh hari Jadi gubernur datang ke kantor saya Minta tolong urusin MRT Dia gak punya teman di luar negeri Kita urusin 2 minggu jadi Mulai MRT Nah poin saya Stop ini waktunya Tinggalkan Pemilihan presiden lewat pencipaan Hasilnya Aduh Iya kan Ini ganjar ini Kayak Ahok lah Ingat gak Ahok Poliknya naik krus Teman saya Ini Ahok masih menang Gue bilang gue suka Gingung Abang itu buduh Gue pinter Gue gak ngerti Abang yang bayar Perusahaan poling Tugasnya naik-naikin Ahok Abis itu abang percaya Pasalnya Mohon maaf dah Abang kok cerdas Menurut saya The same thing Repeat again Iya kan Ganjar ini kan Teh bawang Tusuk aja Pake kawan-kawan Pake garung dikit Tempes Dia cuman buat di Jawa Tengah Jawa Timur Yang mudah laju Pilih ganjar Itu kan basisnya NU Ya di Jawa Barat Mana iya Di luar Jawa Siapa ganjar Tapi karena bandar-bandar Cukong-cukong Pilih dia Kalau gak Jawa Kalau gak Jokowi Perpanjangan Masa Indonesia Dipimpin lagi Sama Presiden Pencitraan Mau jadi apa Republik ini Ancur Ancur Ini loh Kasus Apa itu Tiga Berapa triliun Tiga ratus triliun Tiga ratus triliun Kelihatan teman gua Bagaimana mencerak-menceraknya Namanya mafut Dia yang umumin PPTIK yang umumin Habis itu dia bilang Bukan duit korupsi Duit money laundering Come on Money laundering Itu kejahatan Hasil uang curihan Hasil uang gerak Hasil uang Kanan-kanan semua Duit hitam semua Akhirnya dia sadar Selalu ngomong Berapa hari yang lalu Dia ganti lagi Ini bukan money laundering Bukan kejahatan Pak mafut Aduh Saya mau maaf Teman saya Bajah hukum Di mana Gitu loh Ya Nah dalam kondisi gini Pilihan kita Kalau kita ubah Sistem ini Cuman ubah Sistem ini Gak mungkin Kecuali Pak Jokowi Mundur dalam waktu dekat Wajib apa gak Wajib Wajib Gak bisa kok I know him Iya kan Jadi Waktunya Mas Jokowi Udah Mundur Wish Kenapa Pelanggaran konstitusi Yang dilakukan Pak Jokowi Banyak sekali Teman-teman udah list Apa itu Wajib Di impic Karena pelanggaran konstitusi Nah Yang kedua KKN Keluarga Jokowi Lebih gawat Dari Pak Saya kan Oposisi Pak Masuk penjara Pak Tommy itu baru Desus Rasuatu Kuasa 15 tahun Hari ini Kaisan 67 tahun Jokowi Kuasa Perusahaannya 60 biji Invest ratusan Milyar Duitnya Dari mana Dari Taiman-taiman Membagi hutan Mau nyonggup Jokowi Anaknya gitu As simple As that Belum yang lain-lain Jokowi Pak Juhas Nggak Pak Juhas Ini demokrat Saya kan Kahwati Nah Yang ketiga Kasus pajak Ini dasar sekali Tidak ada Revolusi besar Di seluruh dunia Tanpa pajak French Revolution Raja Sama Ratu Pesta Setiap tahun Rakyat yang Bawa banyak pajak Akhirnya Dipanceng Kepalatnya Isi Louis Nondos Ratunya Anthony Ditenteng Itu Apa Kepalatnya Seluruh Paris Revolusi Amerika Karena Kolonial Igris Pajakin Teh Rakyat di Boston Peti-peti Teh itu Dibuang Kau Terjadi Revolusi Di Anggilia Perlawanan Pertama Lewat VUC Itu Di Banten Karena VUC Pajakin Tanaman Lada Di Banten Delapan Tahun Berkontakannya Nggak bisa Selesai Jadi Pajak Ini Kalau Saya Percaya Mas Gatot Ini Jalannya Tuhan Ya Kita Banyak Rakyat kita Yang berdoa Ada perubahan Inilah Jalannya Tuhan Suara Rakyat Ada yang bilang Suara Tuhan Hari ini Suara Rakyat Dimana Di Social Media Ada yang Acok Ada yang Hoa Ada yang Ngacok Ada yang Hoa Tapi Banyak Juga Yang Murdi Dari Suara Rakyat Itu Nah Apa Yang Terjadi Di Kasus Sambu Adalah People Power Via Social Media 1.0 Apa Yang Terjadi Dengan Pajak Ini Adalah People Power Lewat Social Media Dua Pajak Saya Minta Aktifis-aktifis Fokus Sama Tiga Hal Satu Pelanggaran Konstitusi Jokowi Yang Pantes Di Impeach Pantes Di Pencembara Yang Kedua Adalah KKN Anak-anaknya Dan Elit Ini Luar Biasa Ganasnya Dibanding Suara Yang Ketiga Adalah Soal Panajab Panajab Pak Marzuki Itu Syirah Fels Itu Rumahnya Gede Kayak Istana Bayang Pajak 300 1000 Gila Mobil-mobilnya Bayang Pajak Semua Nah Kalau kita Fokus Ketiga Hal Ini Jokowi Jatuh Bentar Lagi Nah Tapi Saya Mau Buat Baik Hati Saya Mau Bilang Bapak 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 Istilahnya Nurhalis Manjid Pada Pertemuan Mau bikin Komite Reformasi Terakhir Sebelum Aku Mundur Pendiri Semua Setuju Bikin Komite Reformasi Satu-satunya Yang Bidak Dokter Nurhalis Manjid Pendiri Pada Madina Dia pakai Bahasa Jawa Yang Kasar Sekali Pato Wis Pato Pato Wis Warak Rahat Biasa Menghina Suharto Katakan Suharto Udah 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 Penyang Suharto Tersinggung Aku Juga Dapat Tehan Besoknya Terjadilah Transition Pertawaku Saya Saya Mau Ingatkan Mas Jokowi Apapun Saya Kenal Apa dia Kemen Saya Bang Wis Wis Mas Jokowi Kalau Gak Sampian Udah Warak Wis Jangan Lewatin Batas Ini Karena Rakyat Kita Gak Akan Sabar Kita Tinggal Najak Pak Jok Dulu Pan-pan Partai Awal Untuk Reformasi Anti KKN Macem-macem Kita Ajak Pak Dulu Kembali Keputok Terima kasih Apa Dulu Si ai Uno